TikToker asal Lumajang, Agos Gemui mendapat somasi setelah mengunggah video mencopot stiker caleg di rumahnya. Dia mencopotnya karena stiker tersebut dipasang di rumahnya tanpa izin. Namun Agos Gemui malah disomasi dan harus membuat video permohonan maaf jika tak ingin dibawa ke jalur hukum. Agos Gemui mengaku mendapat somasi dari tim sukses partai karena videonya mencopot stiker caleg yang dipasang di rumahnya viral. Video pencopotan itu ia unggah di akun TikToknya Agos Gemui beberapa waktu lalu. Dalam video itu, tampak stiker kampanye tersebut terpasang di kaca rumahnya. Ia pun merasa keberatan karena rumahnya ditempel stiker caleg dari partai warna biru. Namun ia tak memperlihatkan jelas sosok caleg di stiker itu. Agos selalu meminta maaf pada partai tersebut dan mengatakan jika alangkah baiknya tim ses menempel dengan izin. Namun akibat videonya viral, Agos Gemui pun mengaku mendapat somasi dari tim ses caleg tersebut. Agos pun diminta untuk menghapus videonya dan diminta untuk membuat video permintaan maaf. Agos pun sudah menghapus video pertamanya dan kini mengunggah video perminataan maaf. Dirinya lalu mempertanyakan apakah aksinya mencopot stiker yang ditempel tanpa izin itu adalah hal yang salah. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.